Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian Cara naik KRL dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Sudirman Oke sekarang gue ada-ada di depan dari stasiun Cikarang Langsung aja kita menuju ke lantai atas Karena untuk gate main termasuknya tuh ada di lantai atas untuk di stasiun Cikarang Oke di depan sana adalah gate pintu masuk dari stasiun Cikarang Langsung aja kita siapkan kartu pembayaran kita Disini gue punya e-money, punya tap cash, punya flash Dan disini akan gue contohkan menggunakan e-money dari Mandiri Selanjutnya tempelkan kartu di gate yang ada di depan ini Sampai lampu hijau menyala, kemudian dorong gate Selanjutnya langsung aja kita menuju ke peron 1 dan 2 Karena biasanya untuk tujuan Sudirman akan dipersiapkan di peron 1 atau 2 Jadi dari stasiun Cikarang tuh ada 2 tipe kereta Yang pertama adalah jurusan kampung badan via Pasar Senen Dan yang kedua adalah jurusan kampung badan via Manggerei Dan kalau kalian ingin ke Sudirman, pastikan kalian naik yang jurusan kampung badan via Manggerei Jangan sampai salah naik yang tujuan Pasar Senen Oke kebetulan keretanya udah ada Jadi langsung aja kita masuk ke dalam keretanya Dan cari tempat duduk yang kosong Untuk tempat duduknya bebas, kalian bebas duduk di mana aja Tapi kalau bisa kalian jangan duduk di kursi yang ada di ujung-ujung kereta Karena itu merupakan kursi prioritas Bagi kalian penumpang KRN Pemula Gerbong pertama dan gerbong terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita Jadi kalau misalnya kalian laki-laki Dilarang berada di gerbong pertama dan gerbong terakhir Di atas pintu kereta juga biasanya terdapat rute perjalanan Kalian bisa lihat Jadi nanti kalian akan tahu Tujuan kalian tuh akan melewati stasiun mana aja Untuk sampai di stasiun Sudirman Kalian bisa langsung Jadi kalian gak perlu transit Dari Cikarang ke Sudirman Kalian bisa langsung Selama di dalam rangkaan kereta Kalian masih dilarang makan dan minum Tapi kalau misalnya untuk berbicara Sekarang udah diperbolehkan Karena masker juga sekarang sudah tidak wajib Ketika kalian naik KRL Tetapi masih banyak pengguna yang menggunakan masker Mungkin udah jadi kebiasaan Jadi kalau gak pake masker itu jadi gak pede kayaknya Terima kasih telah menonton! Untuk tarif dari stasiun Cikarang menuju ke Sudirman 5.000 rupiah Jadi lumayan terjangkau Dan satu orang wajib menggunakan satu kartu Anak-anak di bawah 3 tahun Itu gratis Dan kalau misalnya tingginya kurang dari 90 cm Itu juga masih gratis Dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Sudirman Kalian akan melewati banyak stasiun Dari Telaga Murni Cibitung Tambun Bekasi Timur Bekasi Keranji Cakung Kelender Baru Guaran Kelender Jatinegara Matraman Manggarai Dan terakhir nanti Kita akan sampai di stasiun Cikarang menuju ke Sudirman Dan itu masih lanjut terus Sampai ke tujuan akhir Kampung Balian Oke sampai juga akhirnya kita di stasiun Sudirman Dan gue akan siap-siap buat turun dari kereta ini Langsung aja kita turun dari kereta Dan menuju pintu keluar dari stasiun Sudirman ini Untuk pintu keluarnya ada dua Yaitu yang pertama yang di lantai atas Dan ada juga yang di lantai bawah Dan yang di depan gue ini adalah pintu keluar melalui pintu yang di bawah Siapkan kartu pembayaran kalian tadi Tempelkan di gate Sampai lampu hijau menyala Dan saldo akan terpotong ketika kalian tap di gate keluar Oke thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian Dan kalau misalnya ada pertanyaan Kalian tulis aja di kolom komentar Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax